Tak lagi dapat ditutupi, persoalan materi menjadi masalah dalam rumah tangga Sesar Aditya dan Indah Dari. Kembali berjoget untuk mencari nafkah, belakangan bertolak belakang dengan prinsip yang disepakati. Alhasil, isu cerai pun berhembus kencang, meski keduanya masih coba menutupi dengan cara masing-masing. Ditemui usai manggung di kawasan Bekasi kemarin, si pemilik joget heboh itu coba berkelit dengan menjawab sekenanya saja. Ya kangen pasti, kangen sama anak ya terutama ya. Ya minta doanya aja semoga baik-baik dan kita bisa menghibur masyarakat. Berbanding terbalik dengan Indah Dari, wanita yang dinikahi Sesar 5 April 2014 itu mengaku bahwa ia sudah ikhlas atas apa yang akan terjadi. Beban batinnya sudah lepas karena ia yakin bahwa perubahan yang terjadi pada Sesar adalah kehendak Allah yang maha kuasa. Sebenarnya itu terjadi atas izin Allah lagi ya, yang jelas terjadi karena banyak hal ya. Karena banyak hal, tapi apapun itu saya juga tidak ingin membuka permasalahan rumah tangga saya di hadapan masyarakat luas. Karena menurut saya, saya tidak perlu memuaskan rasa penasaran masyarakat akan sebuah masalah rumah tangga yang justru akan memancing suatu dosa besar ya, dosa gibah. Jadi biarlah itu menjadi rahasia antara saya, Sesar, dan Allah saja. Ikhlas tempatnya ya. Karena saya yakin sekali saya tidak boleh komplain dengan apapun yang Allah ujikan kepada saya, dengan ketetapan apapun yang Allah takdirkan kepada saya. Saya harus terima, saya tidak boleh komplain. Semua dari Allah, kembali kepada Allah lagi. Suami adalah titipan ketika Allah cabut itu kembali, saya harus ikhlas, tinggal ke depannya aja. Semoga Allah tetap menguatkan saya hingga akhir sehayat nanti berada di dalam jalan istiqamah. Tak ingin kabar miring berkembang liar, Indah Dari coba meluruskan. Bahwa pemberitanya menyebut Sesar joget lagi karena faktor ekonomi yang tengah kesulitan, lagi-lagi ditegaskan adalah tidak benar. Kalau di media kan bilang bahwa karena kami kekurangan nafkah, kami kekurangan ekonomi, karena situ sebenarnya suatu hal yang tidak benar. Alhamdulillah Allah cukupkan rezekinya. Dan memang Sesar melakukan ini kembali ke daerian untuk suatu niat yang sangat baik. Yang saya sangat menghargai pilihannya, meskipun memang harus meninggalkan saya dan anak-anak. Tetapi itu sudah menjadi pilihannya dia. Dan semoga itu bisa menjadi pelajaran yang baik buat semua orang yang melihatnya. Alhamdulillah ketutup sekali. Saya memang punya usaha fashion dan usaha kuliner. Fashion Alhamdulillah ada beberapa toko lah ya. Masuk-masuk ke barang sana. Terus kalau makanan memang itu usahanya Sesar. Bahkan sekarang ketika sudah berpisah pun, usaha kulinernya saya berikan ke dia gitu. Biar dia yang kelola gitu. Dan karena memang Alhamdulillah kan tidak kekurangan. Alhamdulillah Allah cukupkan sesuai janjinya dalam Al-Quran. Bahwa orang siapa yang beri Allah akan berikan rizki yang luas. Dan Allah, Masya Allah, Allah berikan rizki yang sangat luas. Bahkan saya pernah bilang Sesar, kita sudah cukup lah. Merasa tak dihargai dan dianggap sebagai penghalang, Indah Dari dikabarkan menolak pemberian uang Sesar jika dihasilkan dari pekerjaan jogetnya lagi. Lucu saja gitu. Lucu kalau misalnya saya dibilang tidak mau menafkahnya gitu ya. Karena memang tidak ada nafkah apa-apa gitu. Dan Alhamdulillah saya secukupi dan Sesar pun tahu gitu. Dan dia melakukan ini untuk suatu niat yang baik. Karena jiwa penolong yang sangat besar sekali. Dia menolong seseorang yang Masya Allah. Semoga dengan itu menjadi jalan kebaikan. Dan perpisahan ini pun mungkin ya karena sudah takdirnya Allah. Semoga menjadi jalan kebaikan juga gitu. Semua orang punya pilihan. Lagi-lagi tak dapat dipungkiri. Sejak penolakan itu mencuat, hubungan dan komunikasinya dengan Sesar diakui semakin memburuk. Tak hanya pisah rumah, pintu cerai pun terbuka lebar. Jika keduanya tak saling mengalah dan memahami satu sama lain. Sempat terus kontak tapi Alhamdulillah bisa lah SMS. Kembali ke jaman dahulu kali. Ya karena jadi Sesar sendiri memang minta untuk cepat diurus. Ya insya Allah nanti akan diurus. Karena mungkin ya barangkali Sesar juga bertemu dengan jodoh yang lebih baik. Saya juga minta bertemu dengan jodoh yang lebih baik. Atau misalnya kami kembali nanti atau bagaimana. Terserah Allah cuma saya berusaha untuk ya diurus lah. Sekarang kita harus life must go on ya. Barangkali mau melanjutkan kehidupannya dengan yang lain. Wallahualam gitu. Saya doakan insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Untuk Sesar maupun untuk saya. Sungguh ironis memang. Saat kepentingan rumah tangga berbenturan dengan prinsip yang tak lagi bisa disatukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.